Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rijal Maulana dari PT Berkah Mulia Tani Kali ini saya sedang menguji coba Salah satu jenis sayuran ya Yang paling diminati oleh banyak kalangan Yaitu cabai rawit Cabai, cabai rawit ya Dan ini saya menguji coba dari mulai bijinya Dan kemudian disemai di pot Dengan ukuran 15 cm ya Untuk pot kecilnya ini Untuk penyemayannya Dan saya ada 3 bibit Uji cobanya dulu Kemudian seperti biasa dirawat Sama seperti dengan tanaman yang lainnya Dikasih pupuk, disemprot Dan dalam beberapa minggu sudah tumbuh sekitar 20 cm ya Karena kebutuhan si tanaman cabai ini semakin tinggi Maka untuk tempatnya juga dibutuhkan yang lebih besar Dari pot yang ukuran 15 cm Kemudian saya pindahkan ke pot yang lebih besar dengan diameter kurang lebih sekitar 60 cm Dan untuk media tanam yang saya gunakan disini menggunakan campuran tanah murni Kemudian sekam mentah, kemudian sekam bakar Diaduk rata dengan perbandingan 1 banding 1 Nah teman-teman bisa dilihat sendiri untuk Perangkarannya sangat bagus Dan pastinya selalu ada cacing ya Yang menjadi hama Bisa menjadi hama ataupun bisa menyeburkan si tanah atau media tanamnya itu sendiri Setelah dipindahkan Pupuk yang saya gunakan Menggunakan pupuk NPK 16-16-16 dari Merauke Tetap jaya Kurang lebih diberikannya sekitar 1 sendok lah Kurang lebih ya 1 sendok makan Dan itu untuk intervalnya sekitar 10-20 hari sekali Kemudian untuk memenuhi kebutuhan si tanaman ini Saya juga menggunakan pupuk organik Dengan memanfaatkan cangkang pisang Cangkang pisang yang sudah dipotong-potong Kemudian dipermentasi, didiamkan Kurang lebih sekitar 1 mingguan Supaya nutrisinya ini terserap ke air Setelah 1 minggu atau 10 hari kurang lebih Kemudian diberikan untuk kebutuhan kalsium si tanaman ini Karena semakin dewasa Atau semakin besar si tanaman cabai ini Juga membutuhkan nutrisi yang berbeda Dan itu teman-teman harus paham ya Setiap tanaman Atau setiap fase pertumbuhan tanaman itu Membutuhkan Makanan atau pupuk yang berbeda Dan dari mulai tanam Sampai panen itu Membutuhkan sekitar kurang lebih 3 bulan Sampai 3 bulan setengah Dan si tanaman ini sudah terlihat segar Tumbuh dengan baik Kemudian untuk mengatasi hama Saya menggunakan Tembakau Dari puntung rokok yang sengaja direndam Si sari-sarinya Dimanfaatkan untuk mengatasi Hama Dan hama yang sering datang Atau sering hinggap di tanaman cabai ini adalah Hama trips Kemudian Tungau Dan kutu kebul Dan disini Seperti informasi dari Beberapa orang yang sudah berpengalaman Untuk membasmi hama tanaman cabai ini Seperti yang sudah saya sebutkan tadi Bisa menggunakan rendaman Air tembakau Dan itu bisa teman-teman semprotkan Di daunnya Karena si kutu kebul Dan hama-hama yang lainnya Biasanya bersembunyi di bawah Daun tanaman cabai Hasilnya juga cukup lumayan ya Untuk menghemat Biaya perawatan si cabainya itu sendiri Jika menggunakan Insektesida Teman-teman juga bisa Dengan menggunakan beberapa Merk dagang yang sudah terkenal Bisa menggunakan Insektesida agus Kemudian demolis Dan beberapa jenis Merk dagang lainnya Tapi disini saya menggunakan Rendaman Puntung rokok Dan itu cukup efektif ya teman-teman Nah Si daun terlihat segar Terus Lebar Hijau Karena kebutuhan NPKnya sudah terpenuhi Nah ini Cara Merendam Bekas Cangkang pisang Setelah dipotong-potong Teman-teman bisa masukkan Kedalam wadah Kemudian ditutup Atau juga bisa menggunakan Plastik Yang sudah diberi air tentunya ya Supaya si nutrisinya Tercampur dengan air Setelah satu minggu Teman-teman Bisa langsung menggunakannya Oke mungkin itu saja ya teman-teman Untuk informasi Uji coba ya Uji coba Tanaman cabai Satu pohon Ditanam Di dalam pot Dan hasilnya juga cukup lumayan Walaupun tidak maksimal Tapi bisa lah ya Untuk Menghemat Ibu-ibu Berbelanja ke warung Dengan menanam Cabai Di dalam pot Dan ini bisa Teman-teman praktekan juga Yang penting Teman-teman harus pahami Si tanaman cabai ini Salah satu Jenis sayuran Yang mudah Atau rentan sekali Terhadap serangan penyakit Dan juga Serangan hama Jadi perawatannya Harus benar-benar Detail Karena kalau misalnya Perawatannya asal-asalan Ya Hasilnya juga Pasti asal-asalan Nah untuk Pupuk susulannya Saya menggunakan NPK Profesional Dan sayangnya Saat ini Untuk si NPK Profesional ini Sudah jarang ditemukan Karena barangnya langka Atau mungkin Produksinya Belum memproduksinya lagi Ya Karena bahan baku Untuk pupuk Si Profesional ini Kalau tidak salah Informasinya Harus diimpor Dari luar negeri Oke Mungkin itu saja Untuk Uji coba Si tanaman cabai ini Semoga bermanfaat Saya Rizal Mulana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh